Pemirsa Gerakan Pemuda Ansor DKI Jakarta mendatangi 3 outlet Holy Wings dalam konvoy yang digelar pada Jumat 24 Juni malam. 3 outlet itu tutup ketika Badan Otonom Nahdlatul Ulama datang. Gerakan Pemuda Ansor DKI Jakarta mendatangi 3 outlet Holy Wings dalam konvoy yang digelar pada Jumat 24 Juni 2022 malam. 3 outlet itu tutup ketika Badan Otonom Nahdlatul Ulama datang. GP Ansor DKI awalnya mendatangi Holy Wings guna warman Jakarta Selatan. Di titik ini mereka berbaris di depan Holy Wings dan menyanyikan yel-yel. Namun pada saat didatangi rombongan GP Ansor, Holy Wings guna maruan tengah tutup dan hanya dijaga beberapa orang satpam. Sebelum bubar, mereka menempelkan sejumlah poster di bagian pagar Holy Wings. Mereka meminta tempat itu ditutup sebab menurut mereka merusak generasi muda di Jakarta. Dari informasi yang dihimpun, sekitar 100 orang mengikuti aksi tersebut kemudian bergerak menuju Holy Wings Senayan. Outlet ini ternyata juga tutup dan GP Ansor DKI kembali menempelkan sejumlah poster di pintu masuk Holy Wings. Sementara itu, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor DKI, Sofian Hadi, mengatakan kedatangan mereka ke sejumlah titik Holy Wings adalah untuk aksi damai. Masa selanjutnya menuju Holy Wings di jalan Gatot Subroto. Seperti dua tempat sebelumnya, Holy Wings Gatot Subroto juga dalam keadaan tutup. Sejumlah aparat keamanan terlihat berjaga di depan Holy Wings. Di titik ini, Masa kembali menempelkan poster meminta Holy Wings ditutup. Diketahui, konvoy yang digelar ini merupakan buntut promosi minuman alkohol gratis setiap Kamis untuk mereka yang bernama Muhammad dan Maria. Dari Jakarta, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Tim Liputan Madu TV mewartakan. Terima kasih telah menonton!